Bahwa aku gak kuat, aku dihina, dan aku pengen mereka celaka. Mereka berdua ini dengan pelaju kencang, dan mereka ini kecelakaan. Pada saat itu, Tunangan Wati mati di tempat, meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rian Agus Widodo. Boom, 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 panas. Boom, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan udah fix, sehat semuanya. Saya pokoknya gak mau tau, pokoknya semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Dari Sabang sampai Merauke, dan sampai luar negeri ini sehat, walafiat semuanya. Oke, seperti biasa, absen kakak-kakakku, ibu-ibuku tercinta, bapak-bapakku tercinta, kakak-kakakku. Semuanya yang ada di Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, ayo, absen. Dengan kalian absen, walaupun kalian menuliskan ya, misalkan nih, Mas Abril di kota, berbes, hanya seperti itu. Ini saya bener-bener sampai ke hati. Ngerasainya sampai ke hati, semangatnya ini sampai ke hati. Ini bukti bahwa kalian ini berarti untuk saya. Dan mohon maaf kalau saya ini telat-telat bales, atau saya ini bener-bener jarang bales, tapi insya Allah saya baca semua. Karena memang bener-bener waktunya ini, sekarang kebagi juga untuk yang lain-lain juga. Dan yang pasti, dalam keadaan saya legaan, nanti pasti akan saya bales satu per satu. Dengan kalian membalasnya, saya tambah semangat! 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 Oke. Oh iya, saya mau ngasih tau ya, kemarin ini kan banyak yang beredar soal pembuatan kaos atau apa. Ini baru ini ya, maksudnya ini baru mau produksi. Kemarin ini kan mikir nih, bagusnya yang mana nih, bagusnya yang mana nih. Jadi, buat teman-teman yang WA ke saya, ini, Kak, udah produksi belum? Ini saya umumkan bahwa ini lagi di produksi. Nanti kalau udah edar pasti akan saya umumkan ke semua penikman channel Rian Agus Widodo. Boom! Udah absen semuanya kan? Teman-teman udah absen? Ayolah absen lah, absen. Soalnya saya sering nih dapet di DM Instagram, Mas saya ini jarang absen, tapi saya nonton terus. Justru saya butuh absen dari kakak-kakakku semua, kakakku tercinta, kakakku tersayang, cintaku, negeriku, bangsaku, tumpah darahku. Ini saya ini butuh absennya ya. Karena saya ini seneng. Oh ternyata saudara saya ini banyak gitu loh. Suatu ketika, bisa saja loh. Saya ini main ke Blitar, saya juga main ke Temanggung, saya bisa main ke Jogja, saya bisa main ke Bali. Ini bisa berjumpa ke semuanya. Oke? Udah, kelamaan intronya ya. Ini ada kasus yang bener-bener sebenarnya ini kasusnya ya. Ini harusnya nunggu cerita-cerita yang udah pada masuk. Tapi enggak. Ini saya bawakan dulu, karena ini ceritanya baru banget kejadiannya. Ini semalem. Kejadiannya ini tag. Tag hari ini, ini hari apa Mas Abil? Malam Senin. Ini malam Senin. Nah, kejadiannya malam minggu kemarin. Kejadiannya di mana? Di kantor saya. Ini enggak disamar-samarkan. Semuanya enggak ada yang disamarkan. Karena ini kejadiannya real dari tim produksinya Rau. Dan baru cerita ini tadi sore, awalnya mereka ini menyembunyikan. Takut. Anak-anak yang lain pada takut. Takutnya mereka itu seperti itu. Tapi, mereka ini kayak ada yang disembunyikan. Yang membuat saya ini penasaran. Dan setelah cerita, wah ini akan saya bawakan. Juga banyak juga kan yang cerita, Mas Dodo ini pernah enggak sih ngalamin di lokasi atau apa segala macam. Nah, ini ceritanya. Nah, disini ceritanya ada dua orang temen saya. Sebenarnya saya mau jadiin narasumber malam ini. Tapi temen saya bilang, enggak mau, Mas. Udah, saya enggak mau jadi narasumber. Saya cukup dari tim produksi. Ini anaknya di sana duduk, ya kan. Beliau ini ngerasain kejanggalan di kantor. Pada malam minggu. Yang di mana notabenya anak-anak ini enggak ada yang di kantor. Kecuali beliau dan salah satu temannya. Seperti apa sih? Kejadian apa sih? Penasaran gak sih? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, temen saya ini namanya Alif. Mas Alif, kusin dong. Wah, enggak mau beliau. Enggak mau, Mas. Enggak apa-apa, udah. Bismillah, udah bismillah kok. Jadi, udah bismillah akan saya ceritakan, ya. Nah, Mas Alif ini asli tinggalnya di Mejagong. Karena berhubung dia di tim produksinya RAW, beliau kerjanya di Pemalang. Di kantor ini, nih. Yang membuat beliau ini jarang pulang. Udah kayak bang toyuk, Mas Alif. Nah, Mas Alif ini pulangnya ke Mejagong, daerah Moga. Ini pulangnya, ini dua bulan sekali. Ketemu sama anak istrinya, ini dua bulan sekali, nih. Yang membuat, dia setiap malam minggu ini jenuh bete. Setiap hari ngurusin konten. Setiap hari ngurusin jadwal temen-temen. Setiap hari ngurusin yang namanya. Oh, ini nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti rapatnya kayak gini, nanti meeting cerita kayak gini, nanti ada kumpul kayak gini. Setiap hari seperti itu. Yang membuat dia, ini setiap malam minggu dia pengen yang namanya ngerasain liburan. Karena penat banget. Nah, disini ada yang namanya Dewo. Dewo itu temennya Mas Alif. Dia orang pekalongan. Sama, karyawan disini juga. Bedanya, kalau Mas Dewo ini konten kreator, kalau Mas Alif ini lebih ke HRD. Beliau ini disini tugasnya ini HRD. Nah, karena Mas Dewo ini orang pekalongan, Mas Alif ini nggak pernah yang namanya berlibur ke pekalongan. Akhirnya, pada malam minggu kemarin, Mas Alif ini ikut Dewo. Wah, aku ikut kamu. Daripada aku di kantor sendirian malam minggu. Nah, kebetulan pada saat itu, saya sendiri, saya ini nggak datang ke kantor. Nah, saya sendiri ini ngumpul dengan keluarga. Karena waktu saya sendiri, ini sekalian ngejawab ya, Mas Dudu ini ngapain aja sih setiap harinya atau sekalian macem. Saya membagi waktu juga untuk keluarga saya. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada saudara-saudara juga, yang dimana saya juga harus bertemu dengan mereka. Nah, oke kita kembali lagi ke Mas Alif. Mas Alif ini akhirnya ikut sama Dewo boncengan ke pekalongan. PKN yang ngerasain dimana weekend itu seperti apa, liburan di pekalongan itu seperti apa. Nah, berhubung. Bos kita ini seneng mancing. Bos kita ini namanya Mas Heri. Kebetulan, di kantor, di sini, ini dapet banyak ikan. Akhirnya Mas Alif berinisiatif, oh aku bawa ikannya nanti aku bakar di tempat Dewo di pekalongan. Akhirnya ikan tadi dibawa Mas Alif sama Dewo, ini pergi ke tempatnya Dewo, pekalongan. Bum, biar semangat. Bum, biar semangat. Bum, biar semangat. Oke. Setelah sesampainya ke pekalongan, ini berinding nih. Sesampainya di pekalongan, Mas Alif bilang, enaknya kalau kita bakar-bakarnya di laut pekalongan. Ada salah satu laut di pekalongan, ini namanya selamaran. Mungkin buat warga pekalongan tahu, selamaran itu seperti apa, tempatnya seperti apa, pantainya seperti apa. Mungkin buat warga pekalongan ini tahu. Dan buat temen yang di rumah, buat temen-temen yang di rumah, seperti apa pantai selamaran, kalian bisa searching di Google. Seperti apa pantai selamaran. Nah, pada saat itu, Mas Alif ini ngomong sama Dewo, enaknya bakar-bakarnya di pantai. Dewo ngomong nih, loh, itu ikan, hasilnya kan bukan dari pantai selamaran, tapi dari pantai belendung. Pantai belendung itu, yang deket dengan kantor sini. Karena bos saya ini, ini mancing di daerah sini, dapet ikan dari hasil pantai belendung. Setelah itu, ini dibawa ke Mas Alif kan, dibawa ke Mas Alif, dan ini akan dibakar di beda pantai, pantai selamaran tadi. Akhirnya mereka berdua pun, yaudah deh, kalau gitu kita jalan ke selamaran. Padahal Dewo ini udah kayak ngingetin ya, ini kan ikan yang dari sana, pantai sana, masa iya mau bakarnya di beda pantai? Kata Dewo seperti itu, tapi ini, ah, apa sih yang juga positive thinking semua, ya kan? Oke, jalanlah mereka. Di tengah perjalanan, ketika mereka berdua ini, menuju ke pantai selamaran, Mas Alif ini ngingetin sama Dewo, bok, beli arang dulu, buat bakar ikan di sana. Oh iya, ada salah satu tempat tukang jualan arang, mereka ini mampir. Ini kondisinya udah malam ya, tapi belum larut, belum larut banget. Setelah selesai beli arang, Mas Alif ini nyari Dewo. Lah Dewo kemana? Tidak lama kemudian Dewo pun datang. Ayo, Mas, jalan, jalanlah mereka. Setelah sampai selamaran, Mas Alif sama Dewo ini langsung membakar arang tadi, untuk membakar ikan. Kalau di tempat saya, ini namanya, Daten Geni. Ini kayak ngebuat api, biar nyala dulu, setelah itu buat ngebakar ikan tadi. Oke, nah, setelah mereka ini bakar-bakar, Dewo ini bilang sama Mas Alif, Rokok ente yo. Mas Alif pun ngomong, yo wo, rokok ente. Kukarap tuku lo, obopie. Kamu mau beli apa gimana? Ini ada uang. Dikasilah sama Mas Alif. Dewo tadi beli rokok. Teng. Nah, di situ, Mas Alif ini kan bakar ikan sendiri. Dan gak lama kemudian, saat Mas Alif ini membakar ikan, ini tiba-tiba, beberapa warga, yang mungkin sedang mancing, yang mungkin sedang malem mingguan di situ, ini pada ngomong merapat, Mas bakar apa? Kok baunya kayak gini? Mas Alif bilang, lah liat sendiri. Saya lagi bakar ikan. Ya kan? Nah, di sini, setelah mereka ini tau, kalau Mas Alif sedang bakar ikan, akhirnya mereka ini pada ngomong, oh bakar ikan. Yaudah Mas, silahkan lanjut. Soalnya kok baunya aneh. Ini ada apa? Nah, Mas Alif pun dengan membakar ikan, ada beberapa ikan yang udah matang, dia cicipin. Beberapa ikan udah matang, cicipin. Gak lama kemudian, Dewo datang juga. Ini Mas rokoknya. Merokoklah di situ, menikmati suasana pantai. Nah, pada saat itu, ketika Mas Alif ini bakar ikan, ini grimis. Otomatis Mas Alif mikir nih, gak mungkin diterusin dong, soalnya grimis. Mas Alif ngomong sama Dewo, kok grimis? Pulang atau gimana? Dewo pun ngomong sama Mas Alif, kamu kan jarang pulang, jarang pulang ke rumah kamu, nengok istri kamu, liburnya jarang. Sekalinya kamu liburan, refreshing kok mau sebentar. Terus kamu ajakin pulang ke kantor, apa gak sayang-sayang, menikmati suasana pekalongan. Kata Dewo, Mas Alif ini ngomong, lah hujan mau gimana lagi? Nah, karena Mas Alif ini orangnya religius, Mas Alif ini ngomong sama Dewo. Wak, aku pernah denger, Sapuro itu dimana ya Wak? Sampain mau siaroh. Kata si Dewo, ya Wak, aku mau siaroh. Kan disitu ada makam-makam sesepuh, dimana kan mereka ini menyebarkan agama Islam. Aku pengen yang namanya mendoakan mereka. Kata Mas Alif ke Dewo. Nah, kebetulan nih, Sapuro itu juga ada TPU juga. Tempat pemakaman umum. Pada saat itu, akhirnya Dewo pun mengiakan, ayo weh, kita jalan ke sana biar kamu ini tahu juga makam Sapuro seperti apa. Mereka berdua akhirnya menuju ke makam Sapuro. Masih di area pekalongan. Nah, setelah sampainya di Sapuro, Dewo pun ngomong sama Alif. Ini lulif, ini makam ini, ini makam ini, ini makam ini. Dijelasin sama Mas Dewo. Disitu memang juga banyak orang yang berdatangan disitu untuk siaroh berdoa dari kota-kota mana-mana. Nah, pada saat itu, Mas Alif ini langsung ambil air wudhu segala macem dan Mas Alif ini berdoa. Nah, sebelum Mas Alif berdoa, ini Dewo ngomong, Mas, aku tak live sih. Nah, karena memang Mas Dewo, ini adalah bagian dia di medsos khusus TikTok. Dia ini di kantor saya, dia di bagian TikTok. Otomatis dia harus sering live, tapi di TikTok. Nah, TikToknya Mas Dewo ini nih. Nah, kalian mau yang tahu? Mas Dewo ini pernah saya undang di podcast juga. Oke, Mas Dewo ini akhirnya TikTok-an nih. Bilang sama Mas Alif, kalau aku nunggu di warung depan, ada warung, aku sambil ngopi sambil TikTok. Disitu Mas Alif berdoa, memanjatkan doa. Nah, setelah memanjatkan doa selesai, satu jam kemudian, Mas Alif ini dapet WA. Mas Alif dapet WA dari Mas Heri. Mas Heri adalah bos dari kantor kita. Mas Heri ini nanyain, kalian pada di mana? Kok kantor sepi? Mas Alif pun bales. Oh iya, kita lagi di Pekalongan. Gitu. Lah, emang Pak Bos di kantor? Enggak. Ini soalnya Mas Dodo nanyain, kantor ada orang enggak? Gitu. Jadi, Pak Bos ini ngomong, karena saya ini WA ke Pak Bos nih. Mas, kantor sepi atau rame? Soalnya saya lagi ngumpul sama keluarga, saya mau ke kantor. Nah, pada saat itu, akhirnya Mas Heri ini ngecek, karena mereka berdua ini sering yang di kantor. Seringnya ini di kantor, Mas Alif sama Dewo ini, ibarat kata apa ya? Kayak penunggu tetap ya. Kayak penunggu tetap ya, Mas ya. Ini, Mas Alif dan Dewo ini kayak penunggu tetap, yang di mana, memang mereka ini jagain kantor, kalau ada informasi atau apapun, mengenai digital. Ini mereka ini yang selalu stay. Nah, di sini Mas Heri, ini WA ke Mas Alif. Mas Alif bilang, saya lagi di Pekalongan. Nah, ternyata, waktu Mas Heri ini WA, Mas Heri pun berada di Pekalongan. Mas Heri ini sama. Mas Heri ini memastikan ke Mas Alif, karena kan saya nanya ke Mas Heri, ya kan, Mas ada orang nggak di kantor, kalau ada orang saya mau ke sana, tapi nanti setelah saya ngumpul sama keluarga. Nah, pada saat itu, Mas Heri ini langsung ngomong ke Mas Alif kan. Akhirnya, mereka ini ketemuan, karena Mas Alif nge-share lokasi, Mas Edi Sapuro. Ternyata, Mas Heri di situ sama Pak Bam. Pak Bam itu adalah kakak iparnya Mas Heri. Pengen tau aja nih Pak Bam. Nih Pak Bam, ting, nah ini Pak Bam nih. Nah, oke. Karena saya pengen di sini Mas, di sini itu nggak ada yang disamarkan. Ini kejadian real, yang harus saya ceritakan ke pemirsa, penikmat channel Rian Agus Widodo. Ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Mas Heri datang ketemuan di warung. Ada Alif, ada Mas Dewo. Pada saat itu, Mas Heri ngomong, Mas Alif, mau ikut mobil nggak? Kalau memang ikut mobil, berarti Mas Dewo sendirian bawa motor. Kita ke kantor. Mas Heri seperti itu. Nah, di situ kan ada Pak Bam. Pak Bam juga ngomong, berani nggak naik motor sendiri? Dewo ngomong, udah biasa Pak. Tenang wey. Aku tak jalan Pak Montor, Mas Alif melu mobil. Mas Alif ikut mobil. Akhirnya, Mas Alif ini ikut mobil. Ya kan? Jalan nih, menuju ke kantor. Ini yang kurang lebih jaraknya berapa ya? Satu jam. 45 menit ya? 45 menit jaraknya. 45 menit, sampailah ke kantor. Nah, saat sampai di kantor mereka ini, satu mobil, Mas Alif, Mas Heri, Pak Bams, kaget. Loh, kok Dewo udah sampai sini? Dewo udah sampai kantor. Ini ada apa nih? Mereka bertiga berpikir positif thinking. Oh iya, mungkin Dewo lebih duluan karena Dewo pakai motor. nggak terhambat sama apapun. Ya kan? Lebih cepat, lebih gampang, ngelewatin apapun atau mungkin Mas Dewo ini lewat jalan alternatif atau apa. Mereka masih berpikiran positif. Sesampainya di kantor, Mas Alif ngomong sama Dewo, kok karokenan enak nih di ruang podcast. Ada ruang podcast sebelah yang kalian bisa lihat kan, yang biasanya kan saya nggak pakai room ini kan. Ini ada TV yang sebelah sini kan, TV kuno kan. Ya kan? Nah, itu ada di room sebelah. Mereka ini mau karokenan di room sebelah tadi. Kenapa saya pakai sini? Karena saya takut. Nanti saya bakal balik ke sana lagi kok ketika memang udah bener-bener aman. Oke. Nah, saat itu mereka ini langsung mengambil speaker. Speaker yang langsung bisa nyambung bluetooth. Kalian ada kan di rumah kan? Ada kan speaker yang dimana dia kalau connect bluetooth gitu kan. Terus udah ada mic-nya. Nah, kebetulan pada saat itu Mas Alif ngomong sama Dewo, ini biar enak aku bikin kopi. Mas Alif ini bikin kopi. Setelah bikin kopi selesai, ini duduk bareng di situ. Nah, di sini mic-nya ini baterainya abis. Posisi Mas Heri ada di ruang sebelah. Jadi, ini ada ruangan. Ini sebelah ada ruangan lagi. Ini sebelah ini ada ruangan lagi. Ini Mas Heri ada di ruangan sebelah. Sama Pak Bams. Lagi ngobrol atau entah apa. Nah, pada saat itu Alif ngomong sama Dewo, kok mic-nya baterainya abis wok? Dewo ngomong, lah masa sih Mas? Coba dicek. Mas Alif ngomong, ini tadi siang aku beli baterai baru. mic ini baterainya ini, ini baterai masih baru, tapi kok gak bisa nyala. Masih berpikir positif. Oke? Nah, saat itu Mas Alif ngomong sama Dewo, wok beli baterai sana. Aku pengen nyanyi-nyanyi. Malam minggu wok. Dewo pun ngomong, mengiakan. Ya mas, aku yang beli baterai. Dewo langsung keluar nih, beli baterai. Setelah Dewo beli baterai, Mas Alif sambil nunggu Dewo, sambil jeripit kopi ya kan, kopi yang udah di S2, Dewo balik nih. Dipasanglah baterai-baterai tadi. Trak, 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 kemai. Dicobalah mereka berdua. Tes-tes bunyi. Nah, setiap karaoke, ini harus, menyalakan bluetooth, dikonekin ke speaker tadi. Oke, pemirsa pernah kan yang namanya, mau karaokean, dikonekin dulu ke speaker, bluetoothnya dinyalain, udah tersambung, baru kita buka YouTube. Begitu kan? Urutannya seperti itu kan? Nah, ini lain. Apa yang terjadi? Di sini, mereka belum menyalakan bluetooth. Tiba-tiba, speaker dengan sendirinya, ini bunyi sendiri. Dap. Wah, kok speaker tiba-tiba bunyi? Di sini bunyinya apa? Ini ada suara dubbing. Saat itu juga, Mas Ali bingung. Ini suara apa? Dicek HP-nya Dewo, bluetooth belum nyala, Mas Ali pun belum nyelakan bluetooth. Di sini ada suara dubbingan, suara wanita, yang di mana dia ini menceritakan sesuatu hal. Apa itu ceritanya? Di sini lah, saya akan menceritakan isi dari dubbingan tadi. Ini ada seorang yang bernama Wati. Wati ini pacaran dengan Arif. Mereka ini berdua pacaran lama. Teng. Ini orang tuanya Wati ini mempertanyakan ke Wati. Kamu lama-lama pacaran, terus mau gimana? Keselanjutannya ini gimana? Nah, di sini, kondisi Arif ini belum mapan. Pum. Sedangkan orang tua Wati ini orang tua terpandang. Orang tua yang berada. Pada saat itu, orang tuanya Wati ngomong sama Arif. Jadi Arif ini disuruh datang ke rumahnya, dan orang tuanya ini ngomong. Arif, iya om, ada apa om? Saya dipanggil ke sini. Kata si Arif. Nah, di sini orang tuanya ngomong. Kamu itu mau niatnya ke depan gimana? Ya, saya sih pengen om, yang namanya ini kejenjang yang lebih serius lagi. Kata si Arif. Tapi di sini, bapaknya Wati tiba-tiba ngomong ke Arif. Emang kamu punya apa? Kamu sanggup nggak? Bapak minta pernikahan Wati ini ya? Paling nggak beda dengan yang lain. Arif pun ngomong. Maksud apa gimana ya, Pak? Nggak usah saya jelasin lah. Pengerti. Mewah. Itu, kemauan Bapak. Di sini Arif pun mengiakan. Pak, dengan keterbatasan perekonomian saya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi berilah saya waktu untuk saya mewujudkan apa yang bapak pingin. Bapaknya Wati ngomong. Oke? Silahkan. Kalau kamu mau menunjukkan apa yang kamu bisa, bonggok. Kata bapaknya Wati. Nah, selama berjalannya waktu, Arif ini banting tulang. Pagi, siang, sore, malam, subuh ini sikat semua sama Arif. Karena Arif pengen membuktikan apa yang diinginkan oleh orang tua Wati. Singkat cerita, dua bulan kemudian, tiba-tiba, Arif mendengar kalau Wati sudah tunangan. Boom! Ini Arif ini mendapat kabar dari tetangga-tetangga, kabar yang Arif dengar. Ternyata Wati sudah tunangan dengan orang lain. Arif kaget di sini. Kok Wati sudah tunangan? Akhirnya, Arif ini datang ke rumahnya Wati. Dan saat Arif ini datang ke rumahnya Wati, ya kan? Ini berarti di dalam cerita ada cerita nih kan? Cerita yang tadi kan itu. Yang dibawakan oleh host. Yang ini yang saya lagi ceritain. Nah, di sini Arif ini ngomong sama orang tuanya. Pak, saya mau ngobrol. Ngobrol apa kamu? Izinkan saya masuk, Pak. Silahkan masuk. Pada saat itu, ada orang tuanya Wati, keduanya di situ juga, dan juga ada Wati-nya. Arif ini mau menanyakan, tapi sebelum Arif bertanya, ini Arif kaget. Kagetnya kenapa? Saat Wati membawakan minum buat Arif, ini Arif dengan jelas melihat, ada cincin melingkar di jari Wati. Ternyata, kabar yang Arif dengar, ini benar. Kalau Wati sudah tunangan. Di sini Arif kurang puas. Arif mempertanyakan itu ke Wati. Wati, Mas mau nanya, apa benar kamu sudah tunangan? Karena Mas dengar kabar, selama Mas berjuang, ternyata kamu sudah ada orang lain. Apakah itu benar? Mas harap itu kabar salah. Di sini Wati langsung menangis. Wati ini langsung menangis. Wati nggak bisa jawab. Dan nggak lama kemudian, tiba-tiba, bapaknya Wati justru malah menjawab. Terus kalau Wati sudah tunangan, kamu mau apa? Wati sudah ada pilihan yang lain. Arif di sini, di siang bolong, bagai di sambar petir. Om, om serius? Terus, apa gunanya saya disuruh om untuk membuktikan? Apa gunanya saya lembur setiap hari? Apa gunanya saya ini harus membuktikan apa yang om pingin? Ternyata, Wati ini sudah tunangan dengan orang lain? Eh, kamu itu nggak mau apa? Bapaknya ini langsung nyamber. Saya tahu, kamu sudah membuktikan segalanya. Tapi mana hasilnya? Saya ini pengen membuktikan om, dan saya butuh waktu om, untuk membuktikan apa yang om pingin. Bapaknya Wati terus nyamber. Maaf, saya ini bukan tipikal orang yang menunggu lama. Om, ini saya baru sebulan setengah loh om, bekerja. Mau sebulan setengah atau apa, kalau ada yang lebih mapan dari kamu, ya maaf, saya nggak bisa. Saya nggak mau nyiksa Wati. Di sini Wati cuma nangis nih. Wati ini nangis ketika bapaknya ini debat dengan Arief. Ini Wati hanya nangis di sini. Ibunya juga diem, nggak banyak kata. Di sini bapaknya terus ngomong. Kamu tahu nggak, kalau saya ini sudah berpikir. Saya sudah berpikir. Kamu pengen sama Wati kan? Iya kan? Kamu pengen sama Wati? Saya tahu. Kamu hanya pengen numpang hidup. Iya kan? Bapaknya ini tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kamu pengen numpang hidup? Saya tahu. Karena apa? Saya, keluarga saya, keluarga Wati ini orang berada. Jadi kalau kamu mau nikah sama Wati, berarti kamu mau numpang hidup. Nggak usah dijelasin panjang lebar, udah jelas kalau kamu mau numpang hidup. Mau sekeras apapun kamu berjuang, maaf. Perekonomian kita lebih mapan. Dan saya nggak mau. Kalau anak saya, jatuhnya sama, ya maaf, orang kayak kamu. Ngerti? Itu ada pintu. Kamu tahu kan caranya keluar? Angkat kakinya caranya tahu kan? Ini Arief tiba-tiba diusir dengan cara seperti itu. Om yakin seperti ini om sama saya. Tahu kan? Cara jalan kaki terus keluar ke pintu. Tahu kan? Nah gitu. Ya om. Saya pamit om. Wati? Terima kasih Wati. Terima kasih ibu. Terima kasih om. Arief pamit. Dengan lapang dada, Arief pulang. Ini mungkin kalau ada back soundnya si Lawan Seven, mungkin langsung nyanyi ini. Aku pulang Tanpa dendam Kuterima Kekalahanku Itu mungkin seperti itu kan? Ini saya disitu saat itu Nggak ada back soundnya ya kak? Waktu dengerin cerita itu ya? Nah disitu Arief pulang. Ini dengan berat campur aduk. Ya Allah kok kayak gini ya? Bayangin pemiri saya ya. Buat teman-teman cowok ya yang di rumah pengen ngebuktiin sesuatu hal sama ceweknya. Tapi setelah sampai ke tempat ceweknya, ceweknya sudah tunangan. Apa yang akan kalian lakukan? Hancurkah hati kalian? Atau kalah hati kalian ini happy? Kan nggak mungkin. Inilah berantakan udah jelas. Fix berantakan. Itu kalau Arief pada saat itu ini mau lawannya make tation mungkin dilawan juga nih. Disini Arief ini bener-bener let go wo. Kalau orang Jawa ngomong let go wo. Dia pulang. Dia sampai rumah. Bener-bener meratapi apa yang dia rasakan. Kok kayak gini ya? Saya berjuang terus buat siapa? Atau buat tetangga-tetangga yang lain? Atau gimana? Ketika tadi Mas Aleph ini menceritakan kesayangnya saya juga mikir ini aduh kok gini ya ada cerita yang seperti ini. Tapi ini diceritakannya dalam bentuk ini voice. Voice di speaker saat Mas Aleph ini mendengarkan sama dewa. Mas Arief ini udah berusaha semaksimal mungkin. Selama sebulan lebih. Dia ini bekerja keras. Woi Mbak Wati ini Mas Arief ini udah berusaha keras maksimal mungkin. Dia ngumpulin uang. Eh dipikirnya ini sodako. Bukan! Ini gak sodako. Mas Arief ini pengen nikah yang panjenengan loh. Enggak. Mas Arief ini dengan keringatnya Mas Arief ini pengen membuktikan cinta. Disinilah mulai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa itu? Selama dua bulan berjalan setelah kejadian itu tadi Arief menemui dukun. Ngomong sama dukun tadi. Bah aku gak kuat. Aku dihina. Dan aku pengen mereka celaka. Disini Arief yang gak mengenal tentang perihal dukun dan macem-macem Arief tiba-tiba ngomong seperti itu. Ini pada saat itu Mas Dewo dan Mas Alief ini bener-bener gak jadi karaokean dan cuma dengerin ini suara dari mana bluetooth dari mana siapa yang ngirim ini siapa yang nyambungin ke bluetooth orang itu dan gak ada orang lain yang nyalain bluetooth. Pada malam minggu tadi. Dan mereka ini fokus dengan suara cewek menceritakan hal ini. Dan saat itu juga ternyata meminta tolong ke dukun dan dukun mengiakan untuk mencelakai mereka terutama orang tuanya. Nah ternyata setelah itu pada suatu hari Wati dan tunangannya ini mereka ini pergi menaiki mobil. Pada saat itu mereka ini jalan naik mobil entah ini mau kemana dan apa yang terjadi? Mereka berdua ini dengan pelaju kencang dan mereka ini kecelakaan. Pada saat itu tunangan Wati mati di tempat meninggal di tempat dan saat itu juga Wati juga kepalanya ini menghajar asfal padahal di dalam mobil karena mobilnya ini oleng tapi disini yang berhasil selamat justru malah Wati tunangan Wati meninggal. Nah setelah kejadian itu Wati ini kayak orang depresi shock dengan keadaan itu untungnya Wati ini masih hidup dibawa ke rumah sakit dilarikan ke rumah sakit ini masih hidup tapi disini Wati sudah tidak mau makan dan minum ini yang membuat Wati lama-lama lama-lama ini kurus satu memikirkan sebenarnya hatinya ini di Arif tapi karena dipaksa sama orang tuanya akhirnya Arif ini ditinggalkan ini masih kepikiran Arif 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 dan Arif dan terjadilah kecelakaan yang membuat Wati ini benar-benar depresi setelah dirawat di rumah sakit dan gak lama kemudian dibawa pulang tapi di rumah tidak kunjung sembuh justru malah Wati tidak mau makan dan minum terus menerus seperti itu membuat Wati kondisi badannya ini semakin kurus dan pada akhirnya Wati meninggal dunia Wati meninggal dunia setelah Wati meninggal dunia ini disusul bapaknya yang tiba-tiba sering sakit-sakitan saat menuju ke bapaknya sakit tiba-tiba pintu ruangan podcast di sebelah sini terbuka cerita dan Arif tadi ini masih menggantung nah tiba-tiba mas bos mas Heri ini nanyain ini suara debingannya siapa si cewek ini suara debingannya siapa nah kita kembali ke mas Dewo dan mas Salif kan ya ini mas Dewo dan mas Salif langsung ngejawab munculnya mas Heri dadakan gak tau pak lawong saya ini belum nyalain bluetooth kok udah ada suara kayak gini begitu juga Dewo sama pak mas Heri ini ngomong dipikirnya mas Heri mereka berdua ini muter Youtube suara siapa kek atau siapa kek yang lagi diputer sama mereka mas Heri ini nanyain ke mereka berdua itu suara siapa kok bagus ceritanya juga bagus ternyata mas Heri ini dari kejauhan mendengarkan karena speaker pada saat itu ini volumenya kenceng karena mereka pengen fokus dikencangin lah sama mereka berdua sampai suaranya ini sampai ke ruangannya mas Heri ketika mas Heri menanyakan seperti itu tiba-tiba cerita tadi ini berhenti dan bluetooth tadi kembali ke nol gak ada handphone mereka ini yang nyangkut ke bluetooth speaker yang berhenti Bismillahirrahmanirrahim nah gak ada yang nyangkut sama speaker mereka bertiga sempat debat loh bukannya kamu wok bukannya ini wok bukannya ini wok disini host tadi ini menyebutkan salah satu channel yang disebut ini bukan promo ke channel itu tadi gak gak ada kita ini ada niat ujungnya promo oh gak malah justru saya takut untuk menyebutkan channel itu tadi yang jelas hostnya host cewek ini sempet ngomongin channelnya nama channelnya kayak misalnya saya lagi cerita terus tiba-tiba di tengah cerita saya ini ngomong jangan lupa temen-temen subscriber saya Rian Agus Video yaudah kan seperti itu kan nah ini hostnya sempet ngomongin nama channelnya tapi pada saat itu ketika mas Alif ini ngomong sama Pak Bos Pak Bos ini nama channelnya ini tadi nyarin cerita ini dicari di Youtube ini channelnya ada tapi di uber-uber lama banget gak ada cerita yang tadi yang si Arief dan Wati ini gak ada mereka ini lama ngecek ini lama loh kok gak ada cerita yang sama dan anehnya ini gak ada back sound bener-bener kayak ada orang bercerita real ini suaranya cewek merdu banget ngebawanya juga asik banget tapi ketika dicek di channel tersebut ini gak ada terus ini suara dari mana oke pada saat itu mereka bertiga langsung keluar speaker dimatiin mereka bertiga keluar Mas Dewo Mas Alif dan Pak Bos Mas Siri ini keluar ini tanpa menghiraukan ruangan pokoknya keluar ayo kita keluar pada saat itu kan ada Mas Bam juga Mas Bam ini kakak iparnya Mas Siri disitu langsung mereka bertiga dan nanyain ke Mas Bam Mas nyalain bluetooth gak atau lagi muter apa enggak dan dicek di infonya Mas Bam gak ada yang nyalain bluetooth enggak dari tadi aku gak nyalain bluetooth terus ini siapa sementara di kantor cuma ada mereka berempat Dewo Alif Mas Siri dan kakak iparnya Mas Siri Mas Bam ada apa dengan kantor ini dan setelah itu Mas Bam langsung ngomong ayo kita keluar dari ruangan ini kita keluar dari kantor kita ngobrol di luar akhirnya mereka berempat keluar dari kantor dan mereka ini menuju ke satu warung mereka ini menceritakan semuanya ke Pak Bam mereka ini bercerita sama Mas Siri menceritakan semuanya mereka berdua ini bercerita dan Mas Siri ini sama Pak Bam menanyain pertama Mas Siri nanyain yakin kalian gak muter bluetooth enggak Pak pas dicek biasanya kan ketika kita muter youtube ada riwayat kita nonton kan di handphone mereka gak ada sama sekali riwayat yang memuter channel itu tadi kalau dibilang kebetulan terus siapa yang nyalain gak ada orang lagi selain mereka berempat dan kenapa kok ceritanya langsung horror ataukah cerita yang lain atau apa oke mungkin kita positive thinking ya oh mungkin itu jarak durasi mungkin tetangga sebelah nyalain bluetooth atau segala macem enggak ini sebelah kantor ini jaraknya ke rumah lagi ini masih jauh dari pemukiman dan pada saat itu akhirnya Mas Bam dan Mas Siri ngomong oke kalau kalian gak ngaku saya pengen tanya kalian tadi dari mana awalnya ini gimana soalnya tadi Mas tutup WA saya ada yang di kantor gak Mas kan saya WA Mas Salif katanya lagi di Sapuro berdoa di makam ya kan di makam para leluhur nah ada kejanggalan-kejanggalan apa selama kalian ini liburan di Pekalongan Mas Siri nanyain seperti itu begitu juga dengan Pak Bang apa ayo cerita biar kita ini ngerti soalnya kok tadi ada beberapa kejanggalan yang pertama saya ngerasain dewa kok udah sampai dulu aja tapi saya anggap ini positive thinking saya saya gak mikir kalau ini oh ini setan atau apa enggak oh ini ada kejadian magic atau apa enggak saya pikir oh mungkin dewa ini karena dia naik motor kata Pak Bang oke nah disini Mas Siri ngomong juga ayo apa yang kalian lakukan Mas Alif ini menceritakan Pak saya ini di pantai seperti ini saya bawa ikan dari sampen mancing bosnya bosnya ini suka mancing nih Mas Siri suka mancing dan hasil dari mancingnya tadi ikan tadi dibawa ke selamaran dan dibakar sama Mas Alif kan kalian ingat yang cerita di depan kan Mas Alif pun menceritakan memang Pak saya tau kalau itu Bapak mancing tapi bukan dari laut selamaran tapi dari laut belendung sini nah saya bawa ke sana saya bakar di sana apakah ada magicnya Pak oke dilanjut disini Mas Alif pun ngomong tapi Pak anehnya Pak pada saat saya bakar ikan ini banyak orang-orang berdatangan kata Mas Alif disini ada orang berdatangan terus orang-orang tadi gimana kata Mas Siri menanyakan itu tadi nah Alif ngomong orang-orang tadi ini nanyain kamu bakar apa Mas Alif bilang saya bakar ikan orang-orang pun melihat kalau Mas Alif ini sedang bakar ikan oke clear sampai sini setelah itu saya ke selamaran Pak karena hujan disitu dan sempat ada petir tapi gak disertai hujan hanya gerimis Pak kok petirnya kayak gini ya akhirnya keselamaran setelah diselamaran saya ini berdoa saya ini ngaji Mas Dewo izin untuk live TikTok dia bilang mau warung dan gak lama kemudian setelah saya selesai berdoa Bapak WA saya posisi dimana ini Mas Dodo mau ke kantor kok kalian gak ada di kantor kalian dimana saya jawab lah Pak jawab dari WA Bapak saya bilang saya di Pekalongan dan ternyata kan Bapak di Pekalongan gak lama kemudian Bapak dateng pas Bapak dateng akhirnya kan kita pulang saya ikut mobil Bapak Mas Dewo naik motor tapi kan Mas Dewo ini gak bareng sama kita Mas Dewo masih di warung itu karena ngabisin kopi bilangnya dan kita jalan sampai sini sampai sini saya mau niat karaokean tapi yang ada setelah kita cek baterai ternyata baterai ini habis dan akhirnya kita mendengarkan suara tadi Pak yang ada di speaker itu Pak yang sampai akhirnya kita disini nih itu yang saya rasakan kata Alif ada kejenggalan waktu saya ini berdoa di Sapuro Pak ini petir menggelegar Pak sempet petir menggelegar dan Mas Dewo ini nunjukin beberapa makam ini loh makam ini ini makam ini makam ini ini keterangan dari Mas Alif oke clear clear kita denger keterangannya Mas Dewo pada saat itu Mas Bam dan Mas Heri akhirnya nanyain ke Dewo kok jujur cerita ya itu ceritanya udah diceritain ke Mas Alif kok kata Dewo itu sama kayak gitu ceritanya gak kalian pasti ada yang disembunyikan mereka berdua antara Mas Alif dan Dewo ini gak ada yang ngaku ngakunya ini seperti itu urut-urutan ceritanya tapi disini akhirnya kebongkar nih pada saat itu juga Mas Heri telpon Mbah Kenton kalian tau kan konten Mbah Kenton Mas Andi pada saat itu juga Mas Andi ditelepon padahal pada saat itu Mas Andi ini sedang ngumpul sama temen-temennya karena malam minggu gak ada yang kerja kan nah pada saat itu Mas Andi Mbah Kenton kalian tau kan channelnya Mbah Kenton nama channelnya ini disini oke kalian udah bisa lihat nah Mas Andi ini orang yang bisa dibilang dianugriai Tuhan ya ada kelebihan gitu Mas Andi ini dipanggil Mas Andi bisa merapat gak? pada saat itu juga Mas Andi ini langsung merapat di share lokasi ketemulah di warung setelah mereka cerita 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 Mas Andi pun langsung ngomong ini kuncinya di Mas Dewo maaf ya Mas Dewo Mas Salim gak bohong kok ceritanya tapi Mas Dewo nyembunyiin sesuatu Mas Andi bisa menebak itu itulah makanya saya ini pernah mendatangkan Mas Andi untuk jadi narasumber saya karena bagi saya ini pengalaman yang apa ya yang bagus buat saya edukasi baik buat saya dan pemirsa di rumah Mas Andi ini saya bilang beliau punya kelebihan yang alhamdulillahnya saya ini bisa berjumpa beliau dan Mas Andi ini dipanggil disitu setelah Mas Andi dipanggil ini beliau juga tau tentang meton-meton segala macem ya perjodohan rejeki segala macem dan beliau ini tidak pernah yang namanya mau menerima uang dari siapapun gratis Mas Juno ah ini Mas Juno promo Mas Andi iya bodo ama terserah tapi Mas Andi orangnya baik menurut saya Mas Andi orangnya baik kenapa saya ngomong seperti ini nah disini Mas Andi membongkar semuanya Mas Dewo jujur baik gak apa-apa mending dicerita no nek koyongnya neki bisa membahayakan semuanya bisa membahayakan kantor kalau ada yang gak jujur walaupun hal seperti ini harus dijujurkan disini setelah Mas Andi ngomong seperti itu Mas Dewo ketakutan tapi Mas Dewo kembali lagi kayak berbelit-belit berbelit-belit kayak ya memang gak gitu kayak Mas Alif kayak gini-gini Mas Andi cuma bilang yakin saya tahu apa yang Sampai melakukan disini Mas Andi ini ngomong sama Dewo saya mohon cerita yang sebenarnya akhirnya Dewo pun menceritakan dan semua ini tercengang ketika Dewo bercerita iya saya mau jujur tapi saya ini takut kalau saya ini nanti akhirnya gak kerja disini enggak Sampai tetap kerja disini dengan catatan Sampai jujur kata Mas Andi Mas Dewo pun ngomong saya ini takut takutnya kenapa nanti banyak orang-orang yang pada takut kerja disini enggak saya pengen Sampai jujur biar kita ini kerjanya enak banyak yang menunggu uploadan setiap hari channelnya Riana Gus Widodo channelnya Mbah Kenton channel-channel yang lain nah Sampai tolong ngomong biar mereka ini kerja disini enak dan jangan sampai Mas Dodo tahu karena itu kalian dengerinya di ruangannya Mas Dodo kan ini mereka sempat sampai kayak gitu karena memang dengerinya di ruangan sebelah kalau saya kadang di Jakarta saya kadang podcast di Jakarta saya kadang podcast disini dan pas ketika saya podcast disini ini ada ruangan sebelah jadi saya kasih tahu sedikit jadi saya ini kadang di Jakarta kalau di Jakarta juga ada tempat dimana saya ini podcast disitu juga karena saya nge-band sambil nge-band nanti ketika saya pulang kesini saya ada disamping oke kita lanjut ceritanya pada saat itu Dewo pun ngakuin ya ini mungkin sebagian dari kesalahan saya awalnya saya ini ngomong sama Mas Alif soal masalah mancing ikan ini kan bukan dari sana kok dibakarnya di selamaran bahaya enggak pada saat itu kita enggak punya pikiran yang aneh-aneh nah pada saat itu Mas Alif ini ngajak saya beli arang saat Mas Alif ini beli arang saya ini melipir beli dupa karena kebetulan enggak jauh dari situ ada orang jualan dupa Mas Dewo kalian ingat waktu Mas Alif ini beli arang Mas Dewo kan enggak ada nih Mas Dewo ini entah kemana terus enggak lama kemudian ada ternyata Mas Dewo ini beli dupa Mas Dewo ngaku nih sama Mas Andi ya Mas aku beli dupa karena memang aku ini orangnya iseng Mas aku ini kayaknya gimana Mas memang kalian kalau pengen lihat ada di channel saya Rian Agus Widodo ini ada saya mendatangkan Mas Dewo itu siapa karena lama saya enggak jumpa dan akhirnya Mas Dewo ini saya jadikan narasumber dan sekarang ini kerja bareng disini oke kita lanjut ceritanya pada saat itu setelah mereka ini sampai selamaran Mas Alif kan bakar-bakar nih kalian ingat enggak ketika orang-orang berdatangan ya kan Mas Alif ada orang berdatangan banyak nih menanyakan pada saat itu Dewo ini pamitan sama Alif aku mau beli rokok mau nyari rokok kalian ingat Mas Dewo bilang seperti itu ke Mas Alif akhirnya Dewo ini beli rokok dan pada saat beli rokok ternyata enggak jauh dari situ Dewo ini membakar dupa tapi memang karena di pantai gelap ini Dewo ini bakar dupa terus ditinggal dan arah anginnya ini justru ke orang-orang nah orang-orang sekitar mikirnya Mas Alif yang sedang membakar sesuatu hal apa orang-orang akhirnya mendekat ke Mas Alif karena saat itu Dewo setelah membakar dupa itu tadi Dewo menjelaskan saya ini langsung pergi beli rokok dan orang-orang akhirnya mengarahnya ke Mas Alif bakar apa ah Mas Alif jawab bakar ikan orang-orang langsung percayakan oh bakar ikan tapi kok baunya seperti ini anehnya orang-orang tadi enggak ada yang bilang kalau kok baunya dupa kok baunya apa setelah membakar dupa turunlah gerimis dan disertai petir enggak tahu ini apa penunggunya selamaran ini kayak ibaratnya datang atau gimana pada saat itu disitu atau gimana saya juga enggak ngerti nah setelah itu Mas Alif ngomong sama Dewo ayo aku diantar ke Sapuro mumpung aku di peralungan karena kan jarang liburi yang saya bilang tadi nah pada saat di Sapuro kalian ingat ketika Mas Alif ini berdoa dan disini Mas Dewo menjelaskan iya maafin saya saya bilang ke Mas Alif kalau saya ini mau tiktokan Mas Dewo kan bilangnya Kak Alif ini tiktokan di warung ada warung depan makam ternyata Mas Dewo ini enggak tiktokan di warung justru Mas Dewo ini keluyuran di TPU tiktokan di area itu nah Mas Alif ini sedang berdoa tapi beda tempat tapi areanya masih sama nih karena memang gelap Mas Dewo ini jalan-jalan sambil tiktokan kan aneh ini orang Mas Dewo bercerita seperti itu iya Mas aku orangnya seneng iseng aku tadi tiktokan di kuburan nah setelah kelar tiktokan Mas Dewo ini ke warung kopi disusul dengan Mas Alif disusul dengan Mas Alif dan enggak lama kemudian mobilnya Mas Heri datang dengan Pak Bams pada saat itu akhirnya Mas Alif ini ikut mobil dan Mas Dewo ini masih ngelanjutin ngopi dia bilang bentar lagi sambil ngopi itulah Mas Dewo ini menceritakan hal seperti itu dan Mas Andi bilang ada sesuatu hal yang mungkin ini bentrok dengan Mas Dewo ketika main tiktok atau apa dan ini membuat kejadian ini datang di speaker yang kalian dengerin tadi nah alangkah baiknya apapun yang terjadi pesan saya tata Mas Andi ini Mas Andi ini ngasih pejangan ke Mas Dewo mau di tempat manapun kita enggak boleh sembarangan kita enggak boleh sembrono sekali lagi kita jangan sembrono Mas Dewo Mas Dewo ini mengiakkan iya Mas tapi memang Mas Dewo ini dia ini nyari viral nyari apa nyari apa memang tugasnya seorang tiktokers kan kayak gitu ya maksudnya saya harus membawa konten ini keren atau apa segala macem nah mungkin ini enggak ada yang namanya kita terus nyalain Mas Dewo enggak enggak kok Mas Dewo ini pengen kok yang namanya ini gimana sih cara memajukan untuk main di tiktok atau apa segala macem mungkin beliau ini iseng gitu loh nah tapi disini Mas Andi ngeluruskan ya lain kali jangan seperti itu Mas Dewo Mas Dewo pun minta maaf iya Mas saya enggak aku salah dan saya enggak ulangi lagi dan Mas Dewo sendiri ini sebenarnya orangnya ini sangat baik sekali orangnya ini sangat sopan sekali dan bahkan beliau sendiri Mas Dewo sendiri ini orangnya ini energi ketika kita-kita ini pada capek-capek Mas Dewo ini datang dengan ngasih energi ayo semangat Mas Podcast komen mu kiwes ewonan komen mu dari buan ayo semangat Podcast semangat Mas banyak temen-temen mu yang nunggu loh ini fan-fan mu nunggu untuk kamu bawa cerita ini Mas Dewo jadi temen-temen penikmat channel Rian Agus Widodo ini hatur terima kasih nih harusnya sama Mas Dewo karena Mas Dewo ini orang yang selalu memacu saya ketika saya ini capek ketika saya ini bukan capek ya kelelahan saya ini kadang mau sakit gitu kan ya ini Mas Dewo yang selalu support saya ayo Mas fan mu udah nungguin ayo itu loh cerita-cerita udah nunggu ayo kamu bacain kamu ceritakan ini Mas Dewo maturnuan buat Mas Dewo tapi ya kayak gitu tadi Mas Dewo kadang usil seperti itu temen-temen diceritakan seperti itu nah disini kita semua gak ngerti karena Mas Andi disini gak menjelaskan ini sebenernya ada sangkutannya gak sih antara usilnya Mas Dewo dengan cerita tadi yang di speaker yang tiba-tiba muncul dari bluetooth handphone ini nyambung ke speaker dan speaker ini menceritakan kisah tadi Wati dan Arief dan belum ada selanjutannya disitu hanya Wati kecelakaan dan tunangannya meninggal dan Wati ini sakit-sakitan dan akhirnya Wati pun meninggal juga tapi endingnya ini gak ngerti hanya sampai orang tuanya sakit karena apa? dipotong dengan munculnya Mas Heri dan ternyata terjadilah seperti itu tadi sore ini mereka berdua ini kayak nyembuhin sesuatu apa menyembunyikan sesuatu apa gak lama Mas Andi dateng Mas Andi dateng terus udah jangan yang aneh-aneh Mas Andi tiba-tiba kayak gitu membuat saya penasaran ada apa sih ini? gitu kan nah pada saat itu Mas Dewa juga ngomong jangan ngomong Mas Dudu nanti Mas Dudu takut justru kan saya bingung pada saat itu juga saya ngomong sama Mas Alif Mas Alif sebenernya ada apa sih? kok pada kayak gini kayaknya bunyi ini sesuatu apa? nah pada saat itu juga akhirnya dibongkar dan saya bilang cerita ini harus ditayangkan saya gak mau saya pengen cerita ini karena disini banyak edukasi menurut saya banyak edukasi apapun yang terjadi di tempat baru di tempat manapun yang kita belum mengenal tempat itu jangan kan kok belum mengenal di tempat yang kita kenal di rumah kita sendiri pun ketika kita masuk kita alangkah baiknya Assalamualaikum dengan sesuai agama masing-masing ya permisi dengan sesuai agama kepercayaan masing-masing karena apa? mereka ada di antara kita itulah kisah dari Mas Alif dan Mas Dewo dan Mas Heri Pak Bams yang akhirnya saya bawakan untuk penikmat channel Rian Agus Bidodo dan buat temen-temen yang di rumah yang ceritanya yang belum kebaca mohon bersabar tenang akan saya bacakan satu per satu dan doain juga biar saya ini sehat selalu agar saya ini dapat membacakan semua kiriman dari subscriber Rian Agus Bidodo dan Yoskay Oficial oke terima kasih banget seperti biasa saya berulang kali ngomong ya ini kalau WA ke saya saya ini seneng banget saya seneng sekali ya saya seneng sekali kalau kalian ini WA ke saya tapi ini kalau bisa langsung dikasih nama dan nama kota atau negara gitu loh kadang-kadang ini sampai saya dengan kakak siapa dan di kota mana nanti jawabnya enggak nanti jawabnya yang apa lagi nanti jawabnya yang apa gitu loh maksud saya biar saya ini sekaligus langsung nge-save karena apa setiap detiknya ini pada masuk mulai pada masuk kalau kalian udah ketumpuk kalau kalian ini udah ketumpuk dan saya ini gak sempet bales akhirnya apa nanti kan kalian pasti ngecapkan Mas Dodo sombong Mas Rian sombong saya gak dibales saya gak apa karena saya bingung jadi segeralah untuk ngasih nama Mas saya novel dari Brebes Mas saya Novi dari Semarang atau apa segera digituin jadi saya bisa langsung nge-save kontaknya gitu teman-teman dan mohon maaf kalau saya ini telah bales di komentar Insya Allah satu persatu akan saya bales juga tapi mohon maaf bener-bener saya gimana ya ngurusin yang di WA habis itu balik lagi ngurusin yang di komentar tapi tetap dengan kalian komentar ini saya tambah semangat beneran saya tambah semangat tanpa komentarmu saya ini gak semangat komentarmu ini semangat saya ceritaku semangatmu ya kan komentarmu udah jelas semangatku ya kan oke oh iya buat yang mau ngirim cerita kalian bisa langsung kirim ke DM Instagram saya adddudusinju adddudusinju ini Instagram saya oke Instagram saya ah M besar ah biar liat ah ini Instagram saya kalian follow nanti saya bakal fallback karena di Instagram saya ini sering memberitauan video siapa tau nanti memberitauan apapun itu ada di Instagram juga oke di save dan ini nomor WA saya nah yang gede sekalian ah gak sih ah jangan yang kecil-kecil ah langsung disini aja nah ini nomernya nih 0858704333336 tiganya 4 kali ya nih oke seperti biasa dikasih nama dan kota atau negara kalian dimana kalian berada oke oke dan saya berdoa mudah-mudahan kalian yang di rumah selalu dilindungi Allah SWT diberi kelancaran rejeki selalu sukses dalam melakukan hal apapun selagi hal itu positif oke amin ya Allah jangan pada bandel ya tim-timnya ya anak-anak ini jangan pada bandel ya oke terima kasih air kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka ada diantara kita kok boom subscribe channel Rian Agus Widodo kisah wisteri mereka ada ada diantara kita nyalakan lonceng notif tinggalkan komen share mereka ada ada diantara kita mereka ada ada diantara kita kita ada diantara mereka mereka ada ada diantara kita subscribe channel Rian Agus Widodo kisah wisteri ada diantara kita nyalakan lonceng notif tinggalkan komen share tempat yang ada ada diantara kita maka ada diantara kita kita ada diantara mereka tempat yang ada ada diantara kita tempat yang ada ada diantara kita mereka ada ada diantara kita kita ada diantara mereka mereka ada ada diantara kita boom 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 Terima kasih.